Paling cepet habis jam berapa? Kalau ini mah nambah, kalau habis sore mah nambah lagi. Nambah lagi? Iya, pokoknya jam 12 aja. Pokoknya intinya harus jam 12. Biasanya kalau nambah tuh, kalau paling cepet jam berapa? Jam 10 udah nambah. Jam 10 udah nambah lagi ya? Ini telurnya telur ayam. Telur ayam bebek. Ini sehari, biasanya bawa berapa banyak? Kalau yang ayamnya 100. 100 butir? Iya, 100 butir. Kalau yang bebek, paling 20 atau 25. Oh gitu. Iya. Terus ini nih, yang ini nih? Daun bawang. Daun bawang. Kol. Kol. Ini sambalnya ya? Iya. Oh, pakai bihun di sini? Pakai bihun. Oh, saya baru ketemu nih. Biasanya nggak pakai bihun nih. Iya, kalau sama daun bawang aja kan? Biasanya iya. Oh, di sini pakai bihun. Pakai bihun. Oke, mantap banget nih. Ini paling banyak bisa ngabisin berapa telur, Pak? Paling banyak berapa ya waktu itu? Paling banyak itu paling... Perharinya paling 100. 100 ya? Iya. 100 dikali 7 ribuan? Iya. Yang ayam doang 100. Iya, ayam doang 100. 700-an ya? Iya. Jadi totalnya kira-kira omsetnya lebih dari... Ada 1 juta kurang lebih? 900-an lah. 900-an ya? Buhunya bikin sendiri soalnya. Oh, bikin sendiri nih? Iya, nggak pakai garam, nggak pakai sasa ini ya. Oh, itu buatan sendiri? Buatan sendiri. Jadi rahasianya di situ ya? Iya. Ini cabenya? Iya. Ini buat sendiri juga? Buat sendiri semua. Ini apa namanya? Apa? Penggorengannya. Kayak begini ini mahal gak sih, Bang? Pesan kalau ini? Pesan ya? Iya. Oh. Kalau yang biasa, yang udah jadi kan nggak bulat gini. Oh, oh. Dia adanya datar gitu. Datar nggak ada ingin kan ya? Iya, segi 4 gitu. Oh, jadi ini custom ya pesan ya? Iya. Kira-kira berapaan, Bang? Kalau kayak begini? Membajak, ini membajak beli. Paling 3,5-an lah, 3,7 waktu itu beli. Oh, 3,7? Iya. Ini satu, itu berapa? Berapa biji ininya? Kalau ayam, 2. Ayam, 2. Kalau bebek? Kalau bebek, 3. Berapa lama sih digoreng? Ya, paling 5 menitan, Bang. 5 menit. 5 menit. Lumayan juga sih. Lumayan. Kalau apinya kenceng, Mak. Cepat. Cepat. Menapinya juga berarti ya? Iya. Cuma kalau apinya kegedean, gosong. 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 Luarnya gosong, dalanya belum mateng. Oh, gitu. Iya. Kayak gini, boleh tahu gak sih, Bang? Modala berapa sih, Bang? Kalau mau jualannya ini? Kira-kira. Jadi gini, ada Rp. 4.3 juta jadi? Kalau dari awal? Iya. Lebih? Ada. Ada. Sekitar begitu ya? Iya. Tapi ini udah balik modal pasti ya? Udah. Kalau modal, Mak. Berapa lama balik modal? Sebulan ada? Sebulan paling. Cuma sebulan ya? Iya. Cepat juga ya, gajanan kayak gini. Gajanan simpel padahal. Iya. Kayak gini buat lau makan enak? Enak. Ini kebanyakan buat makam. Oh, kebanyakan orang buat makan ya? Biasanya kalau rame jam berapa? Sore biasanya. Sore ya? Sore. Sore habis isa paling. Habis isa. Kalau dia bebek lebih besar ya? Iya kalau bebek. Kulitnya bisa ngabisin berapa banyak kok satu hari? Lima pak ini. Lima pak ya? Iya kan sepaknya seratus. Satu pak seratus? Iya. Itu juga kan dua-dua ya? Kebanyakan ya? Ada yang dua. Kadang kalau ada yang sobek-sobek kan di dobel. Oh, gitu. Iya. Oh, ini kan agak gede juga lumpianya kulitnya. Kulitnya juga agak besar juga. Beda sama yang di warung. Oh, gitu ya? Iya. Kayak gini ada yang sulit gak sih, Bang? Sulit gak sih? Pakai bahannya gak ya? Gampang. Gampang ini, Bang. Kebanyakan yang beli apa nih? Mau-mau muda atau anak-anak campur? Anak-anak mah jarang. Jarang anak-anak? Jarang. Kebanyakan orang-orang? Kebanyakan anak-anak muda, kebanyakan. Anak muda? Iya. ABG-ABG? ABG-ABG anak muda, kebanyakan. Ini kalau udah jadi begini nih, buat besok masih enak dimakan gak sih? Kurang enak kayaknya kalau buat besok, Bang. Oh, kan telur. Bahannya telur ya. Kalau telur kan gak kurang enak ya kalau buat besok. Jadi harus dimakan hari ini juga ya? Bisa buat besok, cuma kurang. Ininya apa? Setengah mateng. Oh, buatnya? Iya. Jangan terlalu kering. Sampai ada ibu-ibu juga yang meminta selengah mateng gitu. Iya. Buat lauk bakal sekolah anaknya katanya gitu. Jadi di sini namanya apa nih? Martabak telur apa? Matomi. Martabak telur mini. Udah berapa lama ini jualannya? Kalau di sini baru sih, baru 4 bulan. Baru 4 bulan? Iya. Ini cabang atau baru ini aja? Cabang. Cabang? Iya. Yang pertama di mana? Di Ciracas. Ciracas. Iya. Ada berapa cabang itu? Ada 3 di Cibubur, 1. Oh, banyak juga ya. Ini yang terakhir nih? Kayak gini minyaka boros gak? Boros minyak, mah. Habis berapa banyak? Berapa liter? Satu hari? Ini 2 liter pokoknya. 2 liter? Iya. Lumayan ya? Lumayan. Karena minyaknya baru terus. Iya. Setiap hari diganti. Ganti ya? Iya. Ini udah spring. Kalau boleh tahu nih abang namanya siapa? Bang Rudy. Ini bukanya dari jam berapa? Buka dari setengah lima. Sampai? Sampai jam 12. Sampai jam 12 malam? Iya. Jadi yang bedain dari marta pakul mini lainnya disini karena pakai bihun ya? Pakai bihun terus kan bumbunya beda. Bumbunya juga beda? Iya. Bumbunya. Bumbunya. Tidak pakai garam. Tidak masang dalamnya. Kalau minta asin baru. Minta asin baru. Sampai ada yang minyak asin. Baru tambahin garam. Biar masang juga dalamnya. Bumbu. Bukan cabai yang dipotong-potong. Oh iya. Dari pembeli ada gak pengen kayak gini? Pengen jualan juga? Banyak-banyak. Banyak? Banyak. Cuma kan bumbunya ini yang susah. Bumbunya yang susah. Iya. Susah ngasihnya kita. Selainnya kan keluarga. Bumbu keluarga. Bumbu keluarga. Iya. Ini guys. Gue cobain nih. Marta baklorn ini. Matomi ya. Di sini. Gue udah lama gak nyobain makanan ini lagi ya. Karena gue suka juga dengan makanan seperti ini. Gue sekarang review lagi seperti ini nih. Ini yang rasa ayam. Yang besar ini rasa bebek. Dia di sini harganya 7 ribuan ya. Kalau bebek 10 ribuan. Langsung aja gue cobain. Ternyata ini cabang guys. Dia udah ada. Punya 3 ya. Mantep juga. Sehari bisa 100. Butir telur. Mantep banget. Kurang lebih omsetnya hampir 900 ribuan guys. Kita cobain aja langsung ya. Gue langsung makannya gini aja. Bar-bar. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kulitnya emang crispy ya. Garing. Dan yang bedain dari matapak lumini lainnya. Di sini dia pakai bihun ya. Gue baru ketemu nih. Jadi yuk. Beda dari yang lain nih. Mantep. Ini buat lau makan enak banget. Di gado begini juga enak nih. Mantep. Masih panas. Tuh makin malam makin rame di sini nih guys. Gue cobain yang. Apa ini namanya. Gede banget nih. Yang. Telur bebek ya. Wow. Buka gue ketutupan ya. Wih gede banget guys. Kita cobain ya. Mari makan. Makan enak. Ini. Yang ini lebih apa ya. Satu bebek ya. Jadi lebih anis sedikit. Apa enak. Tadi nilai pedes. Ternyata ini gak terlalu pedes banget. Saya menurut gue sini gak pedes. Mungkin tadi. Tambangnya kata abangnya harus 5 sendok ya. Tadi mungkin gue dikasih 3 sendok juga lupa. Apa enak loh ya. Ternyata ngenyanyin juga nih. Dan ayam kayaknya lebih berasa ya. Mari makan. Makan enak. Wow. Enak banget. Ini jajanan murah meriah ya. Di pinggir jalan. Yang simpel banget. Resepnya. Dan ternyata dia punya bumbu tersendiri ya. Resep keluarga. Jadi gak bisa diganggung juga siapainya. Punya keluarga. Tapi enak loh ya. Bentar aja. Wah ini buat temen-temennya. Siapa aja. Jangan suka dengan matabaknya ini. Kayaknya ini rekomendasi juga ya untuk dicobain. Enak juga. Walaupun menurut gue harganya lumayan ya. Tapi disini memang besar sih. Dan karena dia ada bihunnya ya. Itu yang bikin beda dari yang lain. Enak. Jadi ini lokasinya di daerah Salisari ya. Di jalan Najiasan. Dia bukanya setiap hari ya. Sore hari. Sampai malam. Jadi disini patokannya agak batas katanya. Matomi. Matapak telur mi ini. Enak. Wajib dicobain. Lagi. Sekali lagi terima kasih banyak nih ya. Sama-sama. Semoga nanti usahanya makin tambah berkah. Amin. Makin tambah rame. Amin. Makin tambah dikenal ya. Amin. Jadi sekali lagi. Kalau orang mau mampu disini alamatnya gimana? Jangan Najiasan. Jangan batas. Kalisari, Jakarta Timur? Iya. Oke Pak Rapi. Sekali lagi terima kasih ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.